TB Hassan Udin menyatakan kelompok teroris di Papua telah memakan banyak korban, baik warga sipil maupun aparat TNI Polri. Sehingga aparat harus lebih masif operasi bersama, diantaranya memisahkan kelompok teroris dengan warga sipil, memburu kelompok yang memiliki senjata, dan juga mengambil tindakan yang tegas. Banyak korban, baik dari masyarakat maupun prajurit TNI dan Polri. Untuk itu negara harus mengambil inisiatif untuk lebih masif melakukan operasi bersama TNI dan Polri. Pisahkan mereka dari masyarakat, kemudian guru mereka yang bersenjata, dan ambil tindakan tegas tanpa keraguan. Hari Kamis lalu, kelompok teroris yang berjumlah sekitar 30 orang tiba-tiba menembaki pekerja bangunan di Kampung Bingki, Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo, Papua. Para pekerja pun berhamburan untuk menyelamatkan diri. TNI Polri yang menemukan mereka kemudian mengevakuasi warga satu hari setelah kejadian. Lebih dari 270 warga kini telah mengungsi dan berada di kawasan yang aman. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.